Sentra pengolahan kerupuk rambak ada di Kampung Kauman, Bangsal, Kabupaten Mojokerto, FEMS. Kerupuk diolah dan dijual masing-masing warga. Buat kerupuk rambak, diawali dengan merendam kulit kering di dalam bak berisi air kapur agar teksturnya kembali lunak. Pastikan semua kulit sapi terendam air ya, lalu biarkan selama dua hari, FEMS. Satu kulit sapi ini beratnya bisa mencapai 150 kg lho. Kulit-kulit ini sebagian didapat dari penjual lokal. Berhubung jumlahnya kurang banyak, kulit sapi juga terpaksa didatangkan dari luar negeri seperti Cina dan Rusia. Setelah teksturnya lunak, kulit sapi direbus untuk menghilangkan sisa-sisa kapur bekas rendaman. Tapi jangan rebus air sampai mendidih ya, FEMS. Cukup sampai airnya panas. Oh iya, bara api untuk merebus kulit sapi berasal dari limbah kulit mete. Soalnya api bisa menyala lebih stabil, tahan lama, dan hemat. Kemudian kulit sapi dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan sisa lendir yang masih menempel. Baru deh, kulit sapi dijemur di bawah sinar matahari selama satu hari. Kulit sapi yang dijemur untuk meniriskan sisa air agar kulit nggak terlalu basah. Jadi jangan dijemur sampai kering ya. Selanjutnya lembaran kulit sapi tinggal digunting saja. Proses gunting kulit nggak harus dilakukan di pabrik ya, FEMS. Kulit juga bisa dibawa warga untuk digunting di rumah warga. Hitung-hitung, bisa ngisi waktu luang ya. Tinggal jemur potongan kulit sapi sampai kering deh. Sebelumnya sih kulit akan dikasih bumbu rahasia sebagai perasa, FEMS. Kalau sudah kering, kerupuk rambak tinggal digoreng, FEMS. Tapi digoreng setengah matang supaya teksturnya sedikit mengembang. Baru deh, kerupuk rambak digoreng sampai mengembang. Kalau sudah matang, kerupuk rambak siap dikemas. Kerupuk bisa dijual mentah begini, FEMS. Bisa juga rambak matang. Harga kerupuk rambak ini dijual sekitar Rp80-85.000 per kilogramnya. Setiap minggunya, pengusaha pabrik kerupuk rambak ini bisa memproduksi sekitar 2 kuintal kerupuk rambak. Omsetnya bisa mencapai Rp200 juta per bulan, FEMS. Ayo, siapa yang tertarik dari pengusaha kerupuk rambak?